selamat menikmati setidak ada kekurangan atau apapun ya sehat semangatnya, sehat ibadahnya dan juga sehat pikirannya dan untuk menuju masa depan yang insyaallah lebih cerah dari hari ke hari nah hari ini saya akan memberikan pesan amanat untuk anda semuanya yang hari ini masih bersemangat menjaga semangatnya untuk terus belajar meskipun belajar dari rumah atau BDR nah tipsnya agar anda bisa menikmati pembelajaran dari rumah yang asik, yang juga menyenangkan anda cukup menikmati langkah berikut ini baik, yang pertama anda harus bisa mengatur waktu ya dalam suatu hari itu mulai anda dari bangun pagi sampai anda tidur lagi anda harus bisa mengatur waktu dengan disiplin dan tidak ada waktu yang sia-sia karena dengan waktu sia-sia anda akan rugi nanti di suatu saat nanti yang kedua, selain disiplin anda juga harus bisa mengetahui ternyata anda di rumah sekarang ini lebih banyak waktu dengan orang tua artinya anda sudah harus banyak berinteraksi dengan orang tua apapun pekerjaan orang tua apapun yang bisa anda lakukan silahkan memudahkan memudahkan bekerja dengan orang tua membantu orang tua banyak ya misalkan bisa membantu menyapu mencuci bisa menyetrika yang mengasuh adik dan sebagainya pokoknya apapun yang bisa anda lakukan silahkan lakukan semampuan anda yang oh iya yang kalau tadi itu semoga anda juga bisa termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua karena surga itu katanya di bawah telepah kaki ibu ya membantu orang tua merupakan ibadah yang luar biasa baik yang ketiga selain disiplin kemudian juga membantu orang tua yang ketiga anda juga harus bisa membuat daftar daftar materi pembelajaran hari itu ya termasuk daftar tugas karena setiap materi itu akan diiringi dengan tugas-tugas ya baik itu tugasnya sifatnya praktek yang sifatnya tertulis maupun sifatnya hafalan jadi anda harus bisa mengetahui ternyata setiap teori-teori yang ada itu itu terdapat tugas-tugas nah silahkan buat daftar tugas Senin sampai hari Sabtu apa mengapa tujuannya tujuannya agar anda tidak ketinggalan atau tidak terlambat ketika mengumpulkan tugas karena berbagai informasi yang bapak dapatkan banyak guru-guru yang melaporkan anda itu perlu melengkapi tugas baik tugas satu, tugas dua, sampai tugas tujuh sekalipun ya silahkan cek kembali tugas-tugas mana saja yang belum dilengkapi semoga itu bisa menambah nilai-nilai yang mungkin bisa kurang selain disiplin berbakti pada orang tua juga yang ketiga juga tadi membuat daftar pelajaran, daftar tugas yang keempat adalah anda juga membuat agenda rutinitas seharian dalam ibadah harian ya sebagaimana sudah mbak sampaikan pada pekan lalu anda buat daftar ibadah ya daftar praktik ibadah mulai dari sulat wajib 5 waktu sehari semalam kemudian juga masuk sulat sunahnya duha dan juga tahajudnya kemudian juga jika ada puasa sering kamisnya dan juga silahkan buat juga agenda membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran terakhir anda dalam satu hari itu termasuk juga nanti ketika anda selalu berjamaah di masjid dan juga termasuk nanti anda ketika melakukan ibadah-ibadah lainnya ya jadi sudah kita buatkan daftar hari itu silahkan dilanjutkan kembali ya jadi jangan sampai putus disitu saja silahkan dilanjutkan di rumah dan itu merupakan daftar nilai ya yang akan bapak ambil nanti sebagai nilai sikap anda selama di rumah karena biasanya ya siswa yang tertib disiplin dan juga rajin beribadah rajin mengadikan tugas biasanya itu nilainya akan baik-baik saja bahkan mungkin terbaik di kelasnya jadi anda sekalian harus perhatikan hal ini ya yang terakhir adalah anda juga harus mengetahui ternyata sekarang ini ya banyak teman-teman anda termasuk anda sendiri yang mungkin belum kenal dengan guru nah untuk itu silahkan anda kenali guru tersebut melalui boleh melalui telepon WhatsApp dan sebagainya jangan sampai anda sebagai siswa jadi tidak mengetahui guru mata pelajaran tertentu misalkan mata pelajaran A anda tidak hafal dengan gurunya oke meskipun tidak pernah bertemu tetap muka begitu ya ya hanya bertemu dengan wali kelas lah paling tidak yang lain guru-guru lain anda juga harus mengetahui ya melalui apa? melalui WhatsApp group yang sudah ada biasanya guru-guru memasang foto guru tersebut paling tidak anda sudah mengetahui ini loh wajah guru tersebut jadi jangan sampai terjadi lagi ya anda tidak tahu guru yang mengajar meskipun dalam kondisi daring maupun luring oke itu dulu tips untuk hari ini agar anda menjadi pesawat diri yang bisa menikmati hari-hari anda dan juga memiliki waktu-waktu yang berkualitas jangan sampai waktu-waktu anda di rumah itu waktu-waktu yang terbuang saja waktu-waktu yang sia-sia atau hanya untuk bermain-main saja ya rugi kan waktu bangun pagi sampai tidur lagi hanya dipakai untuk berhura-hura bermain-main yang tidak ada manfaatnya oke lebih baik anda sekarang ini move on ya berubah ya dan lebih baik lagi lah ya be better dari hari kemarin ya semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari hari kemarin tomorrow must be better than today ya besok usahakan lebih baik lagi dari hari ini nah jadi usahakan lebih baik hari ke hari nah selamat untuk belajar kembali dan sampai jumpa di pertemuan pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa pakai juga 3M ya mencuci tangan pakai sabun juga memakai masker dan juga menjaga jarak ya sosial distansi oke bye bye terima kasih 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 terima kasih